Di bab ini dijelaskan pula kepada kita mengenai taswiat syufuf untuk merapikan sof Jadi sof ini tidak hanya selalu dirapikan Kalau kita menjadi makmum, kita menjadi imam itu punya tanggung jawab yang sama untuk bisa merapikan sof Imamnya mengingatkan, makmumnya selalu memperbaiki sofnya Jadi setiap kali berdiri sof diperbaiki, tidak hanya pada saat rokaat pertama Karena seringkali rapat sof itu hanya pada saat rokaat pertama Kalau rokaat kedua sudah hajur, sudah tidak lagi rapat Padahal anjuran untuk merapikan sof ini adalah mulai dari awal sampai akhir Bapak Ibu yang berbahagia Banyak orang yang mereka risih pula dengan kerapian sof karena tidak memahami Sehingga mereka untuk menyiasati kepada orang-orang yang sofnya rapat Pada saat rokaat awal itu dirapetkan Begitu sudah takbiratul ikhram, kemudian dikembalikan Kenapa? Karena mereka tidak mau sofnya rapat Ada pula rokaat awal masih konsisten Begitu rokaat kedua, sudah tidak rapat lagi Padahal perintahnya, Bapak Ibu yang berbahagia yang di Rahmatil Allah SWT Perintah kepada kita ini bukan hanya pada saat awal tetapi sampai akhir Maka imam hendaknya mengingatkan Ini sunnah bagi imam kepada makmum Disunnahkan bagi imam dan juga makmum Untuk merapikan sof, untuk meluruskannya Sampai betul-betul lurus, sampai betul-betul rapat Dulu Rasul SAW yukbilu alannas Sampai menghadap ke arah jamaah Maka bagi imam ketika mau memulai Kalau tadi pembahasan akhir setelah Kalau ini pada saat mengawali Mau jadi imam, hendaknya imam melihat ke arah jamaah Sofnya sudah rapat atau belum Ini sofnya sudah rapat atau belum Dilihat, kanan, kiri Diingatkan jamaahnya Untuk merapatkan sof Sebagaimana Nabi bersabda Tarosu wa'tadilu Jadi Nabi perintahkan kepada para jamaah Untuk menjaga kerapian, kerapatan, kelurusan sof Ada banyak lafat dari Nabi SAW Seperti yang populer Atau riwayat-riwayat yang lain Dengan makna yang hampir serupa Atau dengan makna yang mirip perintah Untuk merapatkan dan meluruskan sof Yang merupakan bagian dari kesempurnaan Bagi kita Bisa membaca hadis-hadis Nabi seperti tadi Atau dijelaskan langsung dengan bahasa Indonesia Karena memang di masyarakat kita Biasa kalau imam sudah pakai bahasa Arab Maka makmum kemudian mengucap Samikna wa'atokna Sebenarnya bukan kata samikna wa'atokna yang diminta Yang diminta itu adalah Merapatkan dan meluruskan sof Bukan ucapan samikna wa'atokna Tetapi tidak merapatkan dan tidak meluruskan sof Sering kita jumpai Imam sudah mengucapkan Sawu sufufakum Fa'inna taswiata sufuf Mintama misola Jamaah mengucapkan Samikna wa'atokna Tidak dirapatkan Tidak diluruskan Diam saja Maka sesungguhnya yang diminta adalah Rapat dan lurus Jamaah tidak paham Maka sampaikan saja Bapak Ibu Rapatkan dan luruskan sofnya Isi sof pertama terlebih dahulu Tentu ini bagi kaum laki-laki Kalau kaum perempuan yang belakang Insya Allah merapatkan sof ini Pahalanya besar Termasuk kalau Di tengah-tengah sholat Tiba-tiba ada orang yang Keluar dari sof Maka segera disumbat Segera ditutup Tidak ada suatu langkah Kata Nabi Tidak ada suatu langkah Yang pahalanya lebih besar Ketika dia melangkah Jadi tidak ada suatu langkah Yang pahalanya lebih besar Ketika dia melangkah Melainkan Seseorang yang melangkah Menyumbat celah sof Jadi kalau ada celah Dalam sof Maka segera disumbat Segera ditutup Jangan biarkan Sof tersebut Dalam keadaan terbuka Jadi segera bergeser Merapat ke arah Imam Atau kalau depannya Kosong Silahkan Untuk maju ke arah Ke tempat yang lebih Utama Sof depan Ternyata Kosong Maka rokaat kedua Maaf bukan rokaat kedua Baris yang kedua Maka segera Merapat ke Sof yang pertama Maju Karena disitu ada Keutamaan Untuk menutup Celah yang Yang ada Demikian pula Belakangnya segera Merapat Demikian pula Kalau kanan kiri Maka segera Merapat Agar Tidak ada Tempat yang Dia Menjadi tempat Bagi Syaiton Bapak dan Saudara Ikhwan dan Akhwat yang berbahagia Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Maka kalau Perintah merapatkan Sof ini Kata Nabi Ka'am alal ka'am Manqib alal manqib Mata kaki dengan Mata kaki Punda Dengan punda Jadi bersentuhan Satu sama lain Itu kerapian dan Kerapatan Sof Yang dituntunkan adalah Satu sama lain itu Bersentuhan Jadi Punda ketemu punda Lengan ketemu lengan Kemudian Mata kaki ketemu Mata kaki Sehingga betul-betul Sof tersebut adalah Sof yang Rapat Dan Ini juga menunjukkan Kepada Kita sebagai kaum muslimin Yang di dalam membangun Sof itu Kuat Tidak merasa risih Dengan temannya Tidak merasa risih Dengan Orang di sampingnya Maka Nabi S.A.W. menyebutkan Jika kalian Tidak merapatkan Sof kalian Layu khalifan Nalloh Baina wujuhikum Maka Ini saya Allah akan membuat Berselisih Di antara Kalian Jadi ini Sebagai satu tanda Kalau kita tidak mau Merapatkan Sof Ada perselisian Di dalam Hati kita Maka kalau hati kita Tidak ada rasa risih Tidak ada rasa Pekewuh Tidak ada rasa Nggak enak Kepada teman kita Tidak masalah Bersentuhan dengan yang lain Kita tidak perlu berpikir Sahabat yang disampingnya ini Golongan menengah Golongan ke atas Tidak perlu berpikir Warna kulitnya Tidak perlu berpikir Profesinya petani Tidak perlu kita pikirkan Kakinya tritipen Dan seterusnya Jadi Kalau kita sedang Dalam barisan sholat Maka Dirapatkan Sofnya Kenapa banyak orang Tidak mau merapat Salah satu sebabnya Karena merasa risih Karena melihat Warna kulit kakinya Karena melihat Warna Apa Pakaianya Dan seterusnya Maka tidak usah risih Dengan sahabat kita Tidak ada yang najis Orang mu'min itu Semuanya Suci Kenapa kita harus risih Dengan saudara kita Dengan teman kita Karena Sesama mu'min Itu adalah suci Tidak ada masalah Untuk bersentuhan Satu dengan Lahinya Sehingga Sof tersebut Benar-benar Rapat Itulah yang dituntunkan Di dalam Islam ketika Kita membuat Sof Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih